Kisah legenda Nyi Ratu Kidul menikah dengan Sultan Agung terbaru 2017 Dongeng kisah legenda Pulau Jawa terbaru kali ini Akan menceritakan kisah Kibodo yang sesungguhnya memiliki kemampuan yang sangat linui Siapakah Kibodo itu apa di Anabi Kirir A.S. atau orang lain Mari kita simak kisahnya Hatta, pada suatu zaman, di tanah Jawa ada suatu kerajaan besar Bernama Mataram, yang kala itu diperintah oleh raja yang amat bijaksana Adil dan kesaktiannya sulit diukur dengan kata-kata Hanjeng Sultan Agung Sosok legendaris yang sampal sekarang masih acap dibicarakan oleh banyak orang Pada suatu ketika, di sela-sela tapa berata yang dilakukannya Ia mendapatkan bisikan gaib Jika kerajaan Mataram ingin tenteram, damai dan sejahtera Maka, ia harus mempekerjakan seseorang yang bernama Kibodo Sontak, usai menjalankan tapa berata Sultan Agung memerintahkan para abdi kepercayaannya Untuk mencari seseorang yang bernama Kibodo di seluruh bumi Mataram Singkat kata, setelah sosok Kibodo diketemukan dan dihadapkan kepadanya Sultan Agung pun berkata, aku minta engkau membantu dan mengupayakan agar kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan di seluruh negeri dapat terjamin titiki Kibodo Bagel tersentak Dengan terbata-bata, ia pun menyaut Ampun Hanjeng Sultan, hamba hanyalah orang bodoh yang tak tahu apa-apa Bagaimana hamba dapat membantu Baginda? Aku maklum, tapi, maukah engkau menyumbangkan sedikit tenaga dan pikiranmu untuk negara? Jawab Sultan Agung sambil balik bertanya Jika Hanjeng Sultan telah menitahkan, tak mungkin hamba bisa menolaknya Jawab Kibodo dengan santun Walau tugas berat sekalipun tanya Sultan Agung Bagaimanapun beratnya, hamba akan menjalankan tugas itu dengan senang dan ikhlas Jawab Kibodo Baik, baik, jadi, apakah engkau benar-benar bersedia untuk membantuku? Tanya Sultan Agung menginginkan kepastian Jika itu sudah kehendak dan titah Hanjeng Sultan Hamba siap untuk menjadi abdi sekalipun Jawab Kibodo Suasana pun berubah hening Siapapun yang ada di situ benar-benar tak tahu Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sultan Agung Keheningan langsung pecah tatkala Sultan Agung kembali berkata Kini, engkau telah menjadi abdiku Lalu, saran apa yang bakal engkau berikan agar dapat meningkatkan kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Mataram? Sejenaki bodoh tampak merenung Setelah mengaturkan sembah, terdengar jawabannya mantap Sebaiknya Hanjeng Sultan memelihara kuda sembahani Hanjeng Sultan Agung hanya tersenyum Walaulah tahu bahwa kuda sembahani Kuda yang memiliki sepasang sayap dan bisa terbang red Itu hanya ada di Mekah Tetapi, hal itu bukan merupakan masalah yang besar dan berat Apalagi, semua warga Mataram tahu Betapa tiap Jumat, Hanjeng Sultan Agung selalu pergi ke Mekah untuk mendirikan salat Jumat Singkat kata, Hanjeng Sultan Agung segera berangkat ke Mekah untuk membeli kuda sembahani Dan sekembalinya dari sana, ia segera menyerahkan kuda sembahani itu untuk dirawat kepada Ki Bodo Sejak itu, Ki Bodo pun bertindak sebagai pekatik Up di dalam yang bertugas untuk merawat dan mencari rumput untuk kuda-kuda milik istana Anehnya, kuda sembahani tersebut lebih senang makan rumput yang berasal dari tanah Arab Ketimbang rumput yang tumbuh subur di seantara bumi Mataram Untuk itu, tiap hari, dengan kelebihan yang dimilikinya Ki Bodo pun harus ke Mekah untuk mendapatkan rumput segar bagi kuda sembahani yang menjadi tanggung jawabnya Secara tidak sengaja, apa yang dilakukan oleh Ki Bodo terlihat oleh Hanjeng Sultan Agung Betapa tidak, ketika Hanjeng Sultan Agung mendirikan salat Jumat di Mekah Hatinya yang sung tercekat Maklum, sebelum masuk masjid dia sempat melihat ada sebuah keranjang dan caping Sejenis topi terbuat dan bambu yang biasa dipakai petani ke sawah atau ke ladang red Terongkok di pinggir pagar samping masjid Beberapa kali peristiwa itu dibiarkan berlalu Hingga pada suatu hari, karena penasaran Usai mendirikan salat Jumat Hanjeng Sultan Agung berjalan mendekati onggokan keranjang dan caping Serta memberikan tanda berupa garis silang dengan menggunakan kapur sirih Lalu kembali ke Mataram Setibanya di keraton Mataram Hanjeng Sultan Agung melihat betapa Ki Bodo sedang asyik memberi makan kuda sembahani Hanjeng Sultan Agung pun mendekat sambil memperhatikan caping yang dipakai oleh Ki Bodo Hanjeng Sultan Agung pun mafhum Ternyata, Ki Bodo adalah sosok yang memiliki kemampuan luar biasa Betapa tidak, pada caping yang dikenakan Tampak dengan jelas garis silang-klang kapur sirih yang tadi dibuatnya Usai mendirikan salat Jumat di Mekah Hanjeng Sultan Agung Hanya tersenyum dan meninggalkan Ki Bodo Yang tengah asyik dengan kuda sembahani peliharannya itu Hingga pada suatu hari, tanpa diketahui, kuda sembahani berhasil lolos dari kandangnya Semua lupa, melalui lubang yang terdapat di antara atap dan dinding kandang Kuda sembahani yang dapat terbang itu berhasil meloloskan diri Keraton Mataram menjadi gempar Lolosnya seng kuda sembahani telah membuat permaisuri Hanjeng Sultan Agung Gusti Ratu Putri menjadi bersedih Tanpa berpikir panjang ia pun langsung mengejar kuda sembahani kesayangannya itu Tetapi apa daya, karena sedang mengandung Maka, larinya pun jadi tersendat-sendat Melihat keadaan itu, dengan cepat Ki Bodo langsung mendekat dan mengingatkan Ampun Gusti, jangan dikejar Kuda itu dapat terbang sehingga Gusti tak mungkin dapat menangkapnya Imbuh Ki Bodo harap-harap cemas Itu adalah kuda kesayanganku Aku harus mengejar dan menangkapnya kembali Ujar Gusti Ratu Putri Serahkan pada hamba, nanti hamba yang akan langsung membawanya ke keraton Pintaki Bodo Tidak, aku yang harus menangkapnya Kata Gusti Putri sambil terus berlari Sementara seng kuda sembahani terbang ke arah selatan Di bawah sana, dengan sekuat tenaga Gusti Ratu Putri terus beriari mengejarnya Akibatnya, kandungan Gusti Ratu Putri pun gugur dan tempat itu Tepatnya di Gunung Permoni, sebelah selatan Beleret, Kota Gede, Yogyakarta Terdapat sebuah cungkup dan sampai sekarang lebih dikenal dengan sebutan Banyu Tetes Ketika Gusti Ratu Putri sedang menyesali perbuatannya Tiba-tiba, di hadapannya muncul seorang wanita yang cantik jelita Melihat itu, dengan serta merta Gusti Ratu Putri pun bertanya Siapakah engkau? A.I.H. alih jawaban Yang ditanya bahkan berkata Hamba tahu, Gusti Ratu Putri sedang mengejar-ngejar kuda sembraani itu Merasa dipermainkan, Gusti Ratu Putri pun kembali bertanya Ya, tapi, siapakah engkau sebenarnya? Hamba sanggup menangkap dan mengembalikannya ke keraton Asal Gusti Ratu Putri bersedia Mengabulkan permohonan hamba Kata wanita itu tanpa memberitahu siapa namanya Apapun akanku berikan, asal kuda kesayanganku itu dapat kembali Kata Gusti Ratu Putri dengan mantap Baik, kata wanita itu Tetapi, siapakah engkau? Tanya Gusti Ratu Putri semakin penasaran Hamba Ratu Permoni Jawab wanita itu Sekarang Gusti Ratu Putri silakan pulang Nanti, hamba akan mengantarkannya sendiri ke keraton Imbuhnya lagi Lalu, imbalan apakah yang bakal engkau minta Tanya Gusti Ratu Putri Hamba ingin diperistri oleh kanjeng Sultan Agung Jawab Ratu Permoni Mendengar jawaban itu Gusti Ratu Putri hanya bisa terdiam Tetapi apa daya, ia sudah berjanji akan meluluskan segala yang diminta oleh wanita yang berjanji akan menangkap kuda semrani kesayangannya itu Akhirnya, dengan langkah gontai, Gusti Ratu Putri pun kembali ke istana Dan benar, setibanya di istana, kuda semrani kesayangannya sekaligus kesayangan Hanjeng Sultan Agung telah berada di kandangnya lagi Dan sejak itu, Ratu Permoni atau Hanjeng Ratu Kidul menjadi istri Hanjeng Sultan Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!